Halo para pecinta serial drama India dimanapun Anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Adegan dimulai saat Sukracarya memberitahu Salva bahwa dia akan menyembunyikannya di patalok Dimana Krishna tidak dapat mencapainya Radha mengatakan dia tidak bisa menggunakan kekuatan jahatnya dan menyerangnya dengan calastra Sukracarya merasa tidak terluka dengan itu menciptakan pintu patalok untuk Salva dan mengirimnya ke patalok Salva tertawa berpikir Krishna tidak dapat menghubunginya sekarang Tetapi tergejut melihat dirinya di medan perang di depan Krishna Krishna bertanya apakah menurutnya hanya Sukracarya yang dapat menggunakan calastra dan bukan Radha Radha memberitahu Krishna bahwa dia ingin memberikan satu kesempatan terakhir kepada Salva untuk bertobat Di sisi lain Dewi Gauri bertanya kepada Dewa Siwa mengapa Radha memberikan kesempatan terakhir untuk Salva Dewa Siwa mengatakan Radha baik hati Salva lari dari Krishna tetapi menemukannya di depannya Krishna mengatakan dia tidak dapat melarikan diri dari dosa-dosanya Jadi dia harus meminta maaf kepada Pradyumna dan yang lainnya atas dosa-dosanya Salva berlari lagi Radha mengatakan mari kita lihat apakah Salva berhenti dan meminta maaf atau Krishna dapat menghukumnya Salva ingat Krishna memenggal kepala teman-temannya dan berpikir itu ilusi Atau Krishna tidak akan menyelamatkannya sekarang Radha meminta Krishna untuk melakukan keadilan sekarang Krishna mendapatkan cakra sudarsan dan memenggal kepala Salva Radha, Samba, dan Nisad bersuka cita melihat itu Di sisi lain Dewi Gauri memberitahu Dewa Siwa bahwa mereka pikir seseorang dapat berubah sampai detik terakhir hidupnya Dan menjadi baik jadi Radha memberi Salva satu kesempatan terakhir Tapi Salva tidak menggunakannya dan kehilangan nyawanya Krishna mengunjunginya dan mengatakan dia ingin memberitahu bahwa dia akan memberikan kesempatan yang adil untuk setiap orang Dan jika mereka meminta maaf Dia akan mengampuni mereka Dia bertanya mengapa Dewa Siwa tidak membuka mata Dewi Gauri mengatakan dia tidak akan dan sedang dalam meditasi mendalam Krishna mengatakan meditasi itu baik Dewa Siwa melalui telepati berterima kasih kepada Krishna atas kebaikannya Krishna menjawab bahkan Dewa Siwa akan melakukan hal yang sama yang membutuhkan Di sisi lain Setelah beberapa saat Krishna memperhatikan Radha menyirami tanaman dan mengirim seekor kelinci kepadanya Radha merasa senang melihat kelinci Krishna memainkan Bansuri dan membawanya ke tempat biasa mereka Dua Raka mengatakan dia merasa Dua Raka cantik dan dia ingin tinggal kembali disini Krishna mengatakan keputusannya mungkin berubah dan dia mungkin ingin tinggal di tempat lain Dia bilang dia akan tinggal dimanapun Krishna berada Dia mengatakan waktu akan mengungkapkannya dan mengatakan waktunya bagi Subhadra untuk meninggalkan Dua Raka Jadi dia akan pergi dan mengatur perjalanannya Rada menjadi bingung Krishna kemudian berjalan ke Revati dan bertanya apakah dia sedang mencari Dauh Dia bilang iya Di sisi lain Balaram terlihat melayani Vasudev dan mengatakan dia ingin menyelesaikan tugas Krishna dan tidak ingin merepotkan dia Vasudev mengatakan dia adalah seorang pejuang yang baik hati Krishna masuk Vasudev mengatakan Balaram lelah setelah perang terus menerus dan butuh istirahat Krishna setuju Rada memberi Subhadra shal untuk perjalanannya Subhadra meminta maaf padanya atas kesalahpahamannya Rada mengatakan mereka adalah saudara perempuan Jadi dia seharusnya tidak meminta maaf dan menghibur Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe